Intro Shalom Berkah Dalam Narsum Utama Bro Ivan Dan Pak Suto Wijoyo Selamat sore semuanya Selamat sore Aku ingin sebentar ya Salam sejarah untuk kita semua Sebentar kita ada 10 menit 4 jam lah aku keluar dulu ya Ada yang perlu Siap siap Silahkan Bro Ivan Monggo Bro Ivan Teman-teman Kita kemarin sudah Sampai pada Akhir abad Ketiga ya Memasuki abad keempat Dimana Pada saat itu Gereja itu masih dalam Kondisi Dikejar-kejar Penganiayaan Pembantayan Dan lain sebagainya Pada masa itu Banyak Putra Putri gereja Perban Banyak martir Yang Tertumpah Kandaranya Demi membelah iman Yang satu Kudus Katolik Dan Apostolik Oke kita lihat Di pengenian ketujuh Oleh Kaisar Romawi Kaisar Decius Ke tahun 249 Sampai 251 Kurang lebih Nah Menariknya Pada Masa ini Itu ada muncul Semacam suatu Legenda Cerita Tentang Slaven Slippers Of Ephesus Artinya Ada tujuh Orang Kristen Yang dikejar-kejar Kemudian Mereka lari Dan bersembunyi Di Goa Mungkin kita bisa Lihat ceritanya Sekilas Kita lihat disini Ya Disini ada Ya Ya Saya kira sudah cukup Jelas ya Nah Nah Nampaknya Cerita Ataupun Kisah Tentang Seven Slippers Ini Ternyata Selain Dalam Tradisi Kristen Rupanya Juga Ada Dalam Tradisi Islam Ya Mengenai Seven Slippers Ini Yang Dikatakan Di Sumber Ini Itu Bisa Dilihat Pada Al-Quran Al-Kafi Ya Bab 18 Ayat Surah 9 Sampai 26 Tentang Kisah Seven Slippers Ini Nah Cerita Ini Paling Awal Diceritakan Oleh Seorang Uskup Suriah Yaitu Yaakob Dari Seruk Nah Dia Sendiri Mengambil Kisah Itu Dari Sumber Yunani Tetapi Sumber Tersebut Sudah Tidak Kita Temukan Lagi Saat Ini Nah Secara Garis Besar Kisah Tersebut Itu Diceritakan Oleh Tulisan Tulisan Dari Gregorius Dari Taurus Seorang Sejarawan Galo Romawi Dan Uskup Taurus Kemudian Juga Dalam Kisah-kisah Selanjutnya Yang Dikisahkan Oleh Ya Seperti Ini Kalau Dilihat Tampilannya Kalau Kita Lihat Ceritanya Itu Kurang Lebih Masa Zaman Pengenean Yang Tadi Sudah Kita Singgung Kaisar Dicius Tadi Ya Sekitar Tahun 200an Nah Tujuh Pemuda Dituduh Mengikuti Agama Kristen Mereka Diberi Waktu Untuk Menarik Kembali Iman Mereka Tetapi Mereka Menolak Untuk Tunduk Kepada Berhala-berhala Romawi Sebaliknya Mereka Memilih Untuk Memberikan Barang-barang Dunia Mereka Kepada Orang Miskin Dan Pensiun Artinya Mengusik ke Goa Untuk Berdoa Kemudian Mereka Tertidur Nah Setelah Itu Beberapa Ratus Tahun Kemudian Setelah Kekasaran Romawi Menjadi Kristen Baru Mereka Bangun Lagi Ceritanya Nah Setelah Tiba Di Kota Orang Terkejut Mendapatkan Bangunan Dan Dengan Salib Dipasang Produk Kota Untuk Bagian Mereka Terkejut Dan Sebagainya Jadi Jadi Dari Sini Memang Ada Legenda Legenda Yang Muncul Di Abad Abad Awal Atau Gereja Gereja Awal Yang Kemudian Tidak Hanya Direkam Dalam Legenda Ya Dalam Legenda Tetapi Ternyata Juga Terekam Kisahnya Dalam Al-Quran Kita Sendiri Tidak Tahu Yang Dari Al-Quran Ini Tidak Disebutkan Sumber Yang Diam Dari Mana Tetapi Dikatakan Disini Bahwa Kisah-kisah Tersebut Juga Diterjemah Kedalam Bahasa Persia Bahasa Kirdistan Dan Bahasa Tartar Ya Kalau Lihat Disini Ada Kemudian Bahasa Persia Ya Artinya Bahwa Selain Daripada Pencatatan Legenda Tadi Ternyata Juga Diabadikan Direkam Dalam Kisah-kisah Yang lain Dalam Dokumentasi Yang lain Dalam hal ini Seperti tadi Yang dikatakan Adalah Dalam Al-Quran Oke Nah Pengenian Terus terjadi Oleh Kaisar-kaisar Selanjutnya Hingga Pada Tahun 313 313 Kaisar Konstantin Agung Mengeluarkan Edict of Milan Dalam Keputusan ini Kaisar Memberikan Keubahasan Kepada Rakyatnya Dalam Peragama Dan Peribadah Sehingga Umat Kristian Yang pada Awalnya Selalu Dianiaya Dan Terdiskriminasi Memperoleh Hak Untuk Berkembang Dan Diakui Bahkan Nantinya Pada Tahun 380 Menjadi Agama Resmi Dari Kekasaran Romawi Itu Sendiri Yang Ditetapkan Oleh Kaisar Theodosius Nah Setelah Kita Melihat Sepintas Masa Pengenean Dalam Rentang Waktu Tersebut Itu Bermunculan Bapak Bapak Gereja Yang disebut Ataupun Dikenal Dengan Istilah Bapak Apostolik Antara Lain Clemens Dari Roma Beliau Adalah Uskup Roma Yang Menggantikan Uskup Sebelumnya Dia Kalau Nggak salah Uskup Yang Ketiga Keempat Dia Uskup Yang Keempat Pada Tahun 88 Sampai 99 Artinya Jika Terhitung Dari Rasul Petrus Maka Clemens Adalah Yang Keempat Kesaksian Tentang Santo Clemens Dari Roma Ini Itu Di Abadikan Oleh Santurinius Uskup Leon Yang Hidup Sampai Tahun 202 Nah Santurinius Ini Mendapatkan Informasi Ini Dari Gurunya Yaitu Polikarpus Dan Polikarpus Sendiri Adalah Murid Daripada Rasul Yohanes Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Diceritakan Oleh Atau Dikisahkan Oleh Polikarpus Kepada Santurinius Bahwa Santu Clemens Dikenal 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 Dikatakan Bahwa Pewartan Para Rasul Masih Berdegung Diteringah Daripada Santu Clemens Sendiri Nah Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Suci Itu Ada Termuat Dalam Filipi 4 Ayat 3 Disitu Nama Clemens Disebutkan Jadi Kalau Kita Lihat Filipi 4 Ayat 3 Ya Kita Lihat Bahkan Kuminta Kepadamu Juga Sun Sugos Temanku Yang Setia Tolonglah Mereka Karena Mereka Adalah Mereka Telah Berjuang Dengan Aku Dalam Pekebaran Injil Bersama Sama Dengan Clemens Nah Clemens Inilah Yang Dimaksudkan Sebagai Uskup Roma Yang Kita Lagi Bahas Ini Untuk Clemens Sendiri Ada Menulis Beberapa Surat Di Antaranya Surat Clemens Pertama Dan Menariknya Dalam Surat Ini Banyak Yudit Kita Kenal Kitab Yudit Adalah Bagian Dari Kepada Kitab Perjanjian Lama Yang Nantinya Dikam Oleh Gereja Tetapi Saat Ini Oleh Gereja Kristen Non Apostolic Atau Protestanism Menyatakan Bahwa Ataupun Mengeluarkan Kitab Yudit Karena Dikategorikan Sebagai Kitab Deuteroconomica Nah Tetapi Kalau Melihat Bahwa Surat Santo Clemens Ini Yang Pada Tahun 96 Masehi Banyak Mengutip Isi Kitab Yudit Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Tentunya Para Rasul Sendiri Sering Ataupun Menggunakan Juga Minimal Jemaat Perdana Sering Dalam Aktivitas Bergereja Mereka Menggunakan Kitab Yudit Atau Sudah Digunakan Oleh Jemaat Perdana Nah Dalam Surat Pertama Klaiman Tersebut Ada Yang Ditujukan Kepada Umat Kristian Di Korintus Jadi Pada Saat Itu Ada Permasalahan Ada Uskup Yang Sudah Ditahbiskan Tetapi Umat Menolak Bahkan Tidak Menghormati Uskup Tersebut Nah Persoalan Ini Akhirnya Dia Dia Diajukan Oleh Gereja Setempat Untuk Kemudian Diselesaikan Ini Masalah Nah Tetapi Kalau Melihat Pada Waktu Tersebut Mestinya Mereka Ke Rasul Yohanes Karena Pada Waktu itu Rasul Yohanes Masih hidup Dan Jarak Dari Korintus Ke Ephesus Tempatnya Rasul Yohanes Tentunya Lebih Dekat Kalau Kita Bandingkan Dengan Harus Ke Roma Tetapi Nampaknya Penghargaan Ataupun Suksesi Rasul Petrus Yang ada Pemimpin Para Rasul Itu Sudah Diterima Ataupun Sudah Diakui Oleh Jemaat Perdana Atau Kereja Purba Itu Sebagai Pimpinan Dengan Demikian Untuk Menyelesaikan Masalah Di Korintus Mereka Justru Meminta Uskup Roma Yang Dalam hal ini Adalah Paus Clemens Pertama Untuk Menyelesaikan Dan Santo Clemens Menulis surat Yang dibacakan Di tempat-tempat Terbuka Di Korintus Dan kemudian Umat menerimanya Sehingga Permasalahan Bisa selesai Artinya Apa Dari Data ini Kita bisa melihat Bahwa Bahwa Suksesi Rasul Tetrus Benar-benar Diakui Sebagai Primus Interpares Untuk Gereja Universal Nah Surat Kepada Jemaat Korintus Ini Surat ini Dipandang Jadi pada Waktu itu Surat Santo Clemens Tersebut Itu Dipandang Itu Kalau kita Bandingkan Dengan Kitab Suci Sekarang Itu Dipandang Hampir Setara Dan dapat Dikatakan Bahwa Surat ini Merupakan Pelaksanaan Pertama Dari Tadi Sudah Saya singgung Prima Trauma Saya sudah Wafatnya Santo Pretus Surat Clemens Menyinggung Tema-tema Di antaranya Tema-tema Dari Santo Paulo Sendiri Yang Pernah Menulis Surat Kepada Jemaat Korintus Jadi Ada Tema-tema Yang dalam Surat Tersebut Suratnya Dikatakan Juga Cukup Panjang Lebih Panjang Daripada Surat Judas Yang Kalau kita Lihat di Perjanjian Baru Kita Dan Nampak Daripada Santo Paulus Atau Rasul Paulus Juga Sudah Beredar Luas Karena Buktinya Surat Tersebut Dari Santo Clemens Banyak Memuat Teologis Teologis Yang Aktual Pada Surat-surat Rasul Paulus Kepada Jemaat Korintus Nah Ada surat yang Kedua Yang dikatakan Surat kedua Clemens Tetapi Itu Lebih Berisikan Semacam Apa ya Transkripsi Homil atau Hobah Jadi mungkin Semacam Kumpulan Nah Surat kedua Santo Clemens Ini Ternyata Untuk Gereja Ortodoks Koptik Itu Dianggap Sebagai Kanon Artinya Apa Mereka Kalau Kita Bahasakan Ya Termasuk Dianggap Sebagai Tulisan Tulisan Suci Juga Yang Berisikan Homili Atau Khotbah Gereja Koptik Yang dimaksud Ini adalah Tahta Santo Marcus Yang Saat ini Dipimpin oleh Uskop Tawadros Atau Paus Kaisar 18 Alexandria Itu Mereka Menganggap Surat kedua Santo Clemens Tersebut Ternyata Disucikan Juga Oleh Pihak Gereja Ortodoks Koptik Mesir Masa-masa Hidupnya Berakhir Ditangkap Oleh Kaisar Traianus Ke Crimea Kemudian Dipenggal Dan Ninggal Nah Di Roma Untuk Mengenang Beliau Nah Di Sebuah Gereja Dibangun Di Roma Dan kemudian Diberi nama Sampuk Clemens Itu terjadi Pada Masa Hieronymus Pada tahun 393 Oke Bapak Apostolik Berikutnya Adalah Ignatius Dari Antiochia Nah Ignatius Antiochia Ini Sendiri Adalah Murid Daripada Rasul Yohanes Tetapi Juga Rasul Petrus Karena Sebelum Rasul Petrus Ke Roma Setelah Mentas Bispan Evoditus Rasul Petrus Meninggalkan Pesan Bahwa Setelah Evoditus Maka Yang nanti Akan Menjadi Uskup Di Antiochia Kemudian Itu adalah Ignatius Santu Ignatius Yang akan Meruduki Tata Episkopal Antiochia Nah Santu Ignatius Sendiri Juga Meninggal Dimakan Singa Di Roma Tahun 107 Nah Dalam Perjalanan Dia Menuju Ke Roma Yang Hendak Di Hukum Dalam Perjalanan Dia Menulis Beberapa Surat Kepada Enam Jemaat Termasuk Juga Kepada Santu Poli Karpus Nah Kita Melihat Ada Beberapa Surat Yang Sangat Signifikan Sekali Yang Kalau Kita Teliti Itu Mencerminkan Pengajaran Pengajaran Yang Bahkan Kita Lihat Masih Bisa Kita Temui Hingga Saat Ini Misalnya Surat Santu Ignatius Kepada Jemaat Disfirma Dia Surat Ini Antara Lain Melawan Paham Doketisme Nah Paham Ini Dia Mengajarkan Bahwa Yesus Tidak Sungguh Sungguh Manusia Melainkan Hanya Tampak Sebagai Manusia Sehingga Dalam Suratnya Bab 2.1a Itu Dia Katakan Demikian Sekarang Ia Menderita Semua Hal Untuk Kepentingan Kita Maksudnya Yesus Kristus Bahwa Kita Bisa Diselamatkan Dan Ia Benar-benar Menderita Bahkan Saat Ia Benar-benar Mengangkat Dirinya Bukan Seperti Yang Dikatakan Orang Kafir Maksudnya Pengandut Paham Tadi Bahwa Ia Menderita Dalam Kemeripan Atau Mereka Sendiri Hanya Di Kemeripan Artinya Apa Seolah-olah Bahwa Paham Dekotisme Ini Yang Dikatakan Tadi Itu Meyakini Bahwa Kemonusian Yesus Itu Bukanlah Kemonusian Yang Seutuhnya Tetapi Hanya Seperti Nampak Saja Nah Kalau Kita Membaca Surat Santu Yikunasus Ini Maka Kita Bisa Mengambil Suatu Kesimpulan Mengapa Ada Ide Yang Mengatakan Bahwa Yesus Diserupakan Pada Waktu Disalib Nampaknya Ide Itu Diambil Dari Dekotisme Ini Karena Paham Dekotisme Mengatakan Bahwa Yesus Bukan Sungguh-sungguh Manusia Seolah-olah Dia Menderita Dalam Kemeripan Maksudnya Disalib Tadi Jadi Begitu Kita Berhadapan Dengan Ide Bahwa Yesus Tidak Disalibkan Melainkan Diserupakan Maka Ide Itu Nampaknya Berasal Dari Dekotisme Ini Jadi Kita Tidak perlu Heran Apabila Ada Ide Itu Berkembang Sampai Saat Ini Karena Ide Itu Sudah Pernah Muncul Malah Di Zaman Para Bapak Apostolik Di Abad Pertama Doketisme Ini Nah Dia lanjut Terus Di Bab Tujudnya Mereka Yaitu Yang dimaksudkan Dekotisme Tadi Menjauhkan Diri Dari Ekaristi Dan Dari Doa Karena Mereka Tidak Mengakui Bahwa Ekaristi Adalah Daging Dari Yesus Kristus Juru Selamat Kita Yang Menderita Untuk Dosa-dosa Kita Dan Yang Karena Kemurang Mati Bapak Dipangkitkannya Kembali Dengan Demikian Mereka Yang Menolak Karunia Allah Ini Menanggung Kematian Dalam Perselisian Mereka Artinya Apa Paham Doketisme Tadi Juga Tidak Mengakui Ekaristi Adalah Benar-benar Berubah Menjadi Tubuh Dan Darah Kristus Sementara Santo Ignatius Mengatakan Bahwa Jika Kamu Berpaham Seperti Doketisme Maka Kamu Menolak Karunia Allah Ini Dan Menanggung Kematian Dalam Perselisian Kalian Sendiri Nah Gereja Katolik Sampai Dengan Saat Ini Tetap Memegang Teguh Bahwa Hostia Dan Anggur Adalah Tubuh Dan Darah Dalam Rupa Roti Dan Dalam Rupa Anggur Dan Pengajaran Ini Bukanlah Baru Ada Tetapi Sudah Sejak Abad Pertama Yang Mana Kita Ketahui Bahwa Tadi Sampai Kematian Sendiri Adalah Murid Daripada Rasul Yohanes Sekaligus Juga Dia Ditunjuk Langsung Untuk Menjadi Tahta Episkopal Antiochia Oleh Rasul Petrus Artinya Apa Tentunya Dia Mendapatkan Pengajaran Daripada Dua Rasul Besar Ini Sebagaimana Kita Ketahui Dalam Banyak Catatan Di Injil Sering Disebut Tiga Serangkai Rasul Petrus Jakobus Yohanes Itu Sering Sekali Disebut Termasuk Juga Rasul Yohanes Jadi Sekali Lagi Soal Sekalian Yang Kita Katolik Pengajaran Atau Iman Bahwa Tubuh Dan Darah Kristus Dalam Rupa Roti Dan Anggur Itu Adalah Pengajaran Langsung Dari Para Rasul Yang Diteruskan Yang Disukseskan Sampai Dengan Kita Saat Ini Selain Itu Juga Dalam Surat Kejemaat Spirna Santo Ignatius Juga Menggunakan Istilah Kata Katolik Sebagaimana Yang Kita Kenal Hingga Saat Ini Untuk Mendeskripsikan Gereja Kita Lihat Bahwa Dikatakan Demikian Sama Seperti Dimana Saja Yesus Krius Berada Ada Gereja Katolik Tidaklah Halal Membaptis Ataupun Merayakan Perjamuan Kasih Tanpa Persetujuan Uskup Tetapi Apapun Yang Perlu Setujui Ya Maksudnya Uskup Adalah Juga Berkenan Kepada Allah Sehingga Segala Satu Yang Dilakukan Dapat Terjamin Dan Sahis Jadi Disini Terlihat Bahwa Gereja Katolik Yang Dikatakan Sebagai Satu Kudus Dan Apostolik Sudah Dimulai Atau Sudah Dipahami Sudah Dimengerti Oleh Jemaat Jemaat Perubah Terbukti Dengan Surat Daripada Sampai Ignatisi Dia Sendiri Dan Dia Menekankan Ada Susseksi Tahbisan Apostolik Tahbisan Imamat Karena Apa Tadi Dikatakan Segala Satu Yang Dapat Terjamin Dan Segala Satu Yang Dilakukan Dapat Terjamin Dan Sahih Oleh Uskup Tadi Persujuan Uskup Nah Dengan Demikian Maka Tahbisan Imamat Yang Apostolik Itu Adalah Sudah Menjadi Pengajaran Dari Para Rasul Yang Diteruskan Oleh Murid-murid Para Rasul Hingga Sampai Kita Saat Ini Nah Yang Menarik Lagi Bahwa Salah Satu Suratnya Antara Ini Kepada Jemaat Di Magnesia Santio Sudah Mendeskripsikan Ataupun Sudah Mulai Memberikan Pemahaman Tentang Girarki Gereja Dia Katakan Disini Aku Menasak Kamu Untuk Belajar Melakukan Segala Sesuatu Dalam Keselarasan Ilahi Dengan Uskupmu Yang Memimpin Sebagai Wakil Allah Dan Presbyter Presbyermu Yang Mewakili Dewan Para Rasul Beserta Dengan Diakon Diakon Yang Sangat Kukasihi Dan Dipercayakan Dengan Pelajaran Yesus Kristus Yang Bersama Bapak Sebelum Permelan Waktu Dan Singkapkan Saat Kesudahan Artinya Apa Disini Dia Sudah Melalui Mengidentifikasi Adanya Hirarki Hirarki Uskup Presbyter Presbyter Atau Imam Kemudian Diakon Artinya Apa Apa Yang Sekarang Kita Temui Dalam Gerja Katolik Tentang Uskup Imam Imam Dan Diakon Itu Adalah Hirarki Yang Memang Sudah Dipraktekan Sejak Jaman Para Rasul Bukan Baru Kita Temui Di Abad Abad Pertengahan Ataupun Di Abad Abad 14 15 Atau 16 Tetapi Sejak Jaman Para Rasul Hirarki Uskup Imam Dan Diakon Ini Sudah Ada Nah Inilah Yang Mestinya Kita Sebagai Umat Kristiani Yang Mengakui Bahwa Kita Memiliki Iman Yang Satu Kita Peroleh Dari Ajaran Para Rasul Dan Penerusnya Mestinya Kita Juga Memiliki Hal Ini Konsekuensinya Jika kita Tidak Memiliki Ini Maka Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Satu Ibn Yus Maka Segala Perayaan Tata Perayaan Termasuk Perjamuan Kasih Dalam Hal Ini Adalah Ekaristi Menjadi Tidak Sahih Kalau Tanpa Persetujuan Daripada Uskup Nah Itu Pengajaran Dari Santo Ignatius Pada Saat Dia Dalam Perjalanan Sebagai Terhukum Untuk Kemudian Dihukumati Di Roma Dengan Dengan Dimakan Singa Oke Bapak Apostolik Selanjutnya Adalah Polikarkus Dari Semirna Beliau Sendiri Adalah Guru Daripada Santo Irenius Dan Catatan-catatannya Juga Direkam Oleh Esubius Bapak Apostolik Berikutnya Adalah Papias Dari Herapolis Ini Juga Didokumentasikan Juga Oleh Irenius Yang Merupakan Mulit Polikarpus Dia Mengatakan Bahwa Papias Yang Adalah Uskup Di Herapolis Yang Masa Hidupnya Sejaman Juga Dengan Ignatius Dari Antioquia Nah Papias Sendiri Dikatakan Bahwa Dia Adalah Warga Daerah Tersebut Nah Tulisan Tulisan Papias Oleh Para Sejarahan Modern Diperkirakan Ditulis Antara Tahun 1995 Sampai 120 Ini Banyak Bisa Kita Temui Dalam Searching Oke Selanjutnya Setelah Bapak Apostolik Mengakhiri Era Abad Pertama Abad Kedua Muncullah Yang Dikatakan Dengan Bapak Bapak Gereja Dan Menurut Gereja Katolik Pada Umumnya Masa Bapak Gereja Itu Berakhir Setelah Meninggalnya Yoharis Dari Damsik Tahun 749 Kalau Kita Melihat Saya Saya Coba Buka Ya Disini Banyak Sekali Kalau Kita Melihat Ada Daftar Daripada Bapak Bapak Gereja Yang Tentunya Bisa Kita Searching Saja Ini cukup Banyak Kalau Di antara Lainnya Misalnya Dikelompokkan Antara Bapak Gereja Yunani Ada Bapak Gereja Latin Artinya Mereka Yang Latin Ini Orientasi Ke Barat Dalam Arti Roma Sementara Latin Yunani Orientasinya Ke Timur Konstantinople Misalnya Misalnya Yusinus Martyr Inus Dari Lyon Clemens Dari Arexandria Origen Athanasius Kemudian Ada Dikatakan Bapak Gereja Kapadokia Dan Seterusnya Mereka Juga Pada Waktu Sebelum Edik Milan 313 Banyak Yang Juga Menjadi Martyr Ataupun Mengalami Penyeksaan Penyeksaan Dan Dibunuh Nah Selanjutnya Kita Lihat Bahwa Dalam Runtang Waktu Hingga Tahun Akhir Abad Kelima Ada Doktrin Ataupun Dogma Yang Sudah Didefinitifkan Oleh Gereja Pada Waktu Itu Misalnya Doktrin Keperawan Maria Selamanya Itu Sudah Menjadi Simbol Baptisan Sejak Abad Ketiga Artinya Tahun Dua Ratusan Dan Ini Diterima Oleh Gereja Apostolik Dalam Hal Ini Kita Berbicara Berarti Gereja Ortodoks Gereja Ortodoks Timur Ortodoks Oriental Kemudian Juga Mereka Yang Dikatakan Nestorian Nah Pada Oktitu Juga Arian Dilakukan Konsili Nikea Yang Menghasilkan Pengakuan Iman Nikea Untuk Menolak Arianisme Nah Hasil Konsili Ini Tentunya Diterima Oleh Mereka Yang Berpaham Trinitarian Sementara Ditolak Oleh Mereka Yang Non Trinitarian Arian Atau Unitarian Itu Tahun 325 Konsili Konsili Konsulansi Notel I Juga Merupakan Penegasan Kembali Daripada Pengakuan Iman Nikea Dan Diadakan Konsili Tersebut Itu Untuk Kembali Lagi Menolak Arianisme Sekaligus Menolak Apolinarisme Dan Sabilenianisme Yang Menolak Ini Mereka Mereka Yang Sepaham Tadi Misalnya Unitarian Arian Dan Sebagainya Tetapi Hasil Daripada Konsili Nopel Ini Diterima Oleh Semua Gereja Apostolik Nah Selanjutnya Konsili Ephesus Itu 431 Dogmanya Adalah Maria Sebagai Theotokos Sekaligus Menolak Nestorianisme Dan Pelagianisme Nanti kita coba lihat Ini Mereka ini Apa ini Apolinarisme Atau Sabelianisme Kemudian Nestoran Kemudian Pelagianisme Nah Yang Menolak Hasil ini Adalah Mereka Yang Sekarang Disebut Sebagai Gereja Assyria Timur Yang Oleh Santo Yonis Polos Kedua Menyebut Mereka Sebagai Gereja Para Martir Karena Apa Harus Diakui Sepanjang Sejarah Gereja Memang Gereja Assyria Timur Ini Paling Banyak Tertumpah Darah Martir Dalam Komunitas Gereja Mereka Ini Bahkan Sampai Sekarang Setelah Isis Memperandakan Surya Irak Mereka Menjadi Martir Paling Banyak Umat Gereja Assyria Timur Ini Sehingga Pada Tahun 2000an Sekian Oleh Paus Yonis Paulus Kedua Pada Waktu Itu Menyebut Mereka Sebagai Gereja Para Martir Walaupun Mereka Sudah Berpisah Dengan Katolik Sejak Tahun 431 Nah Tetapi Sesuai Dengan Hasil Penyelidikan Oleh Pada Waktu Itu Oleh Paus Emeritus Waktu Itu Masih Menjabat Sebagai Dogmatis Di Jaman Paus Tuan Paulus Yaitu Paus Emeritus Kita Paus Benediktus Melakukan Penyelidikan Apakah Bisa Kita Umat Katolik Menerima Ekaristi Di Gereja Assyria Timur Ini Sebabkan Kita Sudah Berpisah Ceritanya Dan Sudah Ada Beberapa Pemahaman Yang Tidak Sejalan Jadi Dilakukan Penelitian Oleh Karnial Ritchinger Pada Waktu Itu Nah Setelah Dilakukan Penelitian Ternyata Hasilnya Bahwa Kita Orang Katolik Entah Yang Ritus Timur Maupun Ritus Latin Yang Dalam Kesatuan Dengan Paus Roma Boleh Menerima Ekaristi Apabila Kita Tidak Ada Tempat Lain Dan Disitu Hanya Ada Gereja Assyria Timur Kita Boleh Menerima Ekaristi Disitu Dan Itu Valid Karena Setelah Diselidiki Ternyata Ekaristi Ataupun Diturginya Itu Valid Untuk Kita Ikuti Dan Bisa Menerima Hostianya Atau Mengikuti Ekaristi Itu Untuk Gereja Assyria Timur Walaupun Sudah Berpisah Dan Tetap Masih Belum Menyatu Tetapi Khusus Untuk Ekaristi Jika Ada Orang Katolik Yang Kemudian Pergi Mungkin Ke Irak Dan Sebagainya Dan Kemudian Ingin Mengikuti Misa Ekaristi Tidak Tidak Ada Masalah Dia Ikuti Di Assyria Timur Dan Kemudian Menerima Tubuh Dan Darah Kristus Disitu Itu Sah Oke Selanjutnya Konsili berikut Masih dalam rentang Waktu Lima Abad Pertama Yaitu Konsili Kalsedon Nah Konsili Kalsedon Ini Menghasilkan Doktrin Dua Kodrat Yesus Kristus Sementara Mereka Yang Lain Menolaknya Mereka Yang Disebut Dengan Ortodoks Oriental Jadi Konsili Tersebut Menolak Doktrin Dari Eutikus Tentang Monofisitisme Artinya Apa? Mereka Hanya Mengakui Yesus Punya Satu Kodrat Sementara Kita yang lainnya Termasuk Dengan Ortodoks Timur Mengakui Bahwa Yesus memiliki Dua kodrat Yaitu Kodrat Ilahi Dan Kodrat Manusia Artinya Bahwa Sungguh-sungguh Allah Dan juga Sungguh-sungguh Manusia Sementara Mereka Yang Oriental Ortodoks Oriental Hanya Mengatakan Bahwa Yesus Memiliki Satu Kodrat Saja Nah Itu Kurang lebih Apa Yang terjadi Sepanjang Rentang Sampai Dengan Di abad Ke Lima Termasuknya Sini Pada Waktu Akhir Abad Keempat Itu juga Ada kanon Kitab Suci Yang belum sempat Saya singgung Tetapi oleh Paus Damasus Dilakukan Pengkanoan Kitab Suci Dan Di dalamnya Adalah Berisikan Kitab-kitab Sebagaimana Yang sekarang Dimiliki oleh Umat Katolik Kitab Perjanjian Lamanya Seperti Gabungan Dari Protokanan Dan Deutirokanon Sementara Kita Perjanjian Barunya Adalah Sama Dengan Gereja-gereja Yang lain Kekristianan yang lain Khusus untuk Perjanjian Lama Yang dikanon Adalah Termasuk Dengan Apa yang disebut Sebagai Deutirokanon Dan Istilah Ini Sendiri Berasal Deutirokanon Dan Protokanan Ini Sendiri Berasal Dari Pembagian Yang Merujuk Oleh Yahudi Karena Mereka Hanya Menerima Kitab-kitab Yang Ditemukan Dalam Bahasa Ibrani Sehingga Yang di Luar Ibrani Tidak Mereka Terima Dan Oleh Sekolar Dikatakan Bahwa Kitab-kitab Yang Selain Daripada Kitab-kitab Yang sama Dengan Kitab Yahudi Disebut Sebagai Deutirokanon Oke Sementara Demikian Kita Kembalikan Untuk Mungkin Bisa Kita Diskusi Ataupun Kita Perdalam Lagi Apa-apa Saja Yang Terjadi Dalam Rentang Sejarah Kereja Sampai Dengan Akhir Abad Terima 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 Kasih Buru Ivan Untuk Penyampaian Materinya Sekarang Akan Serbikan Ke Saudaraku Narsum Kedua Yaitu Digias Official Silahkan Nom Bia Rekan-rekan Ya Siap Gimana Mungkin yang Dulu Padang Saya Mau Buat Kopi Dulu Supaya Lebih Santai Siap 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 Oke Oke Sebentar ya Mungkin Tiga Menitan Tiga Menitan Oke Siap Rekan-rekan Untuk yang Di live chat Adik Kusimagaruda Terima Kasih Infomu Luar Biasa Kamu Tidak Usah Khawatir Kita Nanti Tetap Akan Akan Kita Hadapi Dengan Cara Santun Dan Untuk Rekan-rekan Yang Tadi Menyampaikan Katolik Dijat Dituduh Menyembah Patung Silahkan Dicari Di videonya Damekasi Channel Dan Digias Official Silahkan Berikan Ya Sudara Teman Katolik Berikan Video Itu Yang Ada Di Channel DKC Dan Digias Monggo Anda Sampaikan Aja Karena Kita Percuma Menjawab Ternyata Dia Tidak Pernah Perhatiin Lebih Baik Kasih Videonya Biar Dia Suruh Nonton Itu Aja Oke Ini Sudah Ada Saudaraku Yang Masuk Yaitu Kara Karekoba Karekoba Berkat Dalam Selamat Datang Di Tim Kita Om Ya Berkat Dalam Om Namai Kasih Channel Om Ya Om Amin Silahkan Om Silahkan Om Sebenarnya Tadi Tadi Saya Kurang Mengikuti Yang Dari Presentasi Pro Ivan Ini Saya Berbicara Dengan Konteks Lain Kebetulan Yang Tadi Kan Boleh Ya Om Ya Cerita Dikit Biar Ada Beda Suasananya Tadi Tentang Katolik 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 Turni Silahkan Om Yohanes Ya Ya Jadi Boleh kan ya Berbicara Di luar topik Ini boleh Om Ya Tapi Nanti agak dibatasi Om Biar kita fokus Ke sejarah Gereja dulu Karena Kalau Keluar dari Topik Nanti Malah Tidak Fokus kita Kita Karena hari ini Part kedua Sejarah Gereja Sampai selesai Kalau sudah selesai Dari sejarah Gereja Baru kita Membahas topik Lainnya Itu Om Diskusi Mas Diskusi Ya Ini diskusi Om Tadi sudah Dipaparkan oleh Guru Ivan Untuk Narsum Utamanya Narsum Keduanya Om Gya Kalau Om Karakob Belum Menyimak Kita Simak dulu Aja Yang apa Yang disampaikan Om Gya Dulu ya Om Gya Oke Siap Tapi Sebelum ke Om Gya Ini ada Sesukur dari Tim Silahkan Shalom Berkah Dalam Selamat Oke siap Oke Monggo Om Gya Silahkan Om Gya Oke Pak Damai Saya Tidak Mempersiapkan Materi Seperti Pak Ivan Tetapi Di sebelah Saya ini Ada buku Sejarah Saya juga Rekomendasikan Kepada Teman-teman Yang ada Di live chat Ada satu Buku Sejarah Ada dua Buku Sejarah Yang Ditulis Oleh Romo Profesor Edi Cristianto OFM Judul Buku Sejarahnya Itu Gagasan Yang Menjadi Peristiwa Sketsa Sejarah Gereja Abad Pertama Sampai 15 Itu yang Pertama Yang Kedua Bukunya Berjudul Visi Histori Komprehensif Sebuah Pengantar Juga Ditulis oleh Sejarawan Indonesia Tentunya Sejarawan Gereja Yaitu Tadi Yang Saya Sebutkan Profesor Edi Cristianto OFM Beliau Ini Adalah Dosen Saya Dulu Dan Sekarang Mungkin Beliau Tinggal Di Jakarta Di Daerah Kampung Ambon Di Daerah Pulau Mas Oke Tadi Saya Sudah Menyaksikan Dari Awal Dan Apa Yang Dijelaskan Oleh Bro Ivan Itu Sangat Runut Saya Juga Melihat Dari Sini Dari Buku Ini Apa Yang Disampaikan Itu Sangat Runut Dan Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Sini Tapi Ada Sedikit Saja Yang Saya Jelaskan Dan Pertegas Tadi Menyinggung Soal Penganiayaan Sebelum Tahun Apa Atau Sampai Tahun 380 Di Masa Kekisaran Theodosius Kemudian Dikatakan Bahwa Disitulah Berakhirnya Penganiayaan Terhadap Kekristenan Khususnya Yang Ada Di Roma Ya Kemudian Ketika Berakhir Penganiayaan Maka Gereja Katolik Diakui Sebagai Agama Resmi Negara Tetapi Ada Orang-orang Yang Lupa Ingatan Dan Juga Orang-orang Yang Suka Sekali Berbohong Soal Sejarah Mengatakan Bahwa Gereja Katolik Itu Didirikan Oleh Konstantin Atau Gereja Katolik Itu Dibuat Oleh Kaisar Romawi Tapi Kalau Ditanya Sejarah Kepada Mereka Ya Karena Mereka Lupa Ingatan Pasti Tidak Punya Karena Kan Yang Namanya Lidah Tak Bertulang Ini Kan Kalau Berdusta Terus Kan Bagi Mereka Mungkin Mereka Takut Kehilangan Umat Saya Harus Jujur Saja Jadi Kalau Kita Bicara Itu Harus Belah-belahkan Saja Jadi Di Beberapa Media Sosial Yang Saya Baca Di Beberapa Youtube Yang Saya Saksikan Ada Yang Mengatakan Bahwa Katolik Itu Agama Pagan Dibuat Oleh Kaisar Kaisar Romawi Dibuat Oleh Pemimpin Pemimpin Romawi Dan Bukan Rasul Petrus Kemudian Ada Juga Yang Menuduh Oh Itu Dibuat Oleh Simon Magus Yang Ada Di Dalam Kisah Para Rasul Seorang Penyihir Mereka Ini Saya Apa Ya Saya Pernah Berpikir Seperti Ini Apakah Dengan Cara Itu Nanti Mereka Masuk Surga Ya Itu Kan Berdusta Dengan Tadi Sejarah Pak Ivan Sudah Jelaskan Itu Kan Berdusta Berdusta Omongan Seperti Itu Nah Pertanyaan Kepada Orang Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Adalah Satu Saja Pertanyaan Saya Apakah Itu Adalah Ajaran Yesus Yang Diajarkan Kepada Aliran Apakah Itu Adalah Salah Satu Indikasi Bahwa Kamu Nanti Akan Didukung Oleh Yesus Masuk Surga Padahal Kamu Memutar Diajarkan Di Depan Jemaat Ya kan Mendustai Itu Namanya Karena Sejarahnya Tidak Ada Seperti Itu Nah Saya Berangkat Dari Apa Namanya Kekaisaran Kekaisaran Dan Gereja Dan Kekaisaran Saya Agak Sedikit Mengutip Buku Yang Ada Dekat Saya Supaya Juga Tidak Dibilang Saya Mengarang Saya Tidak Suka Ngarang Oke Jadi Dikatakan Disini Dalam Buku Ini Di Halaman 41 Rekonstruksi Pola Relasi Gereja Dan Kekaisaran Itu Judulnya Dikatakan Seperti Ini Tidak Lama Setelah Wafat Dan Kebangkitan Yesus Para Pengikutnya Menyebut Diri Sebagai Menyebut Diri Mereka Saudara Atau Murid-murid Orang-orang Yang Telah Menjadi Percaya Atau Orang Yang Mengikuti Jalan Tuhan Tetapi Sekitar 10 Tahun Setelah Berasal Dari Komunitas Memberikan Nama Kristen Kepada Para Murid Lalu Nama Kristen Menjadi Nama Resmi Bagi Para Pengikut Yesus Bahkan Pada Jaman Penganiayaan Misalnya Dalam 1 Petrus 4 Ayat 16 Menasehati Agar Anggota Komunitas Siap Menderita Sebagai Seorang Kristen Nah Jangan Bayangkan Bayangkan Disini Kristen Yang Baru Ada Abad 16 Ya Nama Kristen Yang Dikenakan Pada Para Pengikut Kristus Dipakai Pertama Kali Di Antiochia Dan Juga Di Dalam Kisah Para Rasul 9 Ayat 31 Kaisar Claudius Pernah Memerintahkan Untuk Mengusir Orang-orang Yahudi Dari Kota Roma Karena Mereka Terus-menerus Menciptakan Ketegangan Di Antara Mereka Sendiri Suatu Ketegangan Yang Disebabkan Oleh Diskusi Tentang Seorang Yang Disebut Krestov Ya Atau Yang Disebut Adalah Yesus Ya Atau Kristus Lebih Lanjut Lebih Lanjut Lagi Seorang Sejarawan Romawi Bernama Cornelius Tacitus Ya Juga Juga Bersaksi Bahwa Sebutan Kristen Berasal Dari Nama Krestos Orang Ini Katanya Dalam Pemerintahan Tiberius Disiksa Oleh Prokurator Pontius Pilatus Ditambahkannya Bahwa Pada Saat Itu Praktik-praktik Tahayul Ya Yang Keterlaluan Berkembang Marak Di Judea Dan Juga Di Roma Lalu Ditangkaplah Mereka Yang Mengaku Kristen Kemudian Atas Petunjuk Mereka Ditangkap Pula Sejumlah Besar Orang Kristen Dan Mereka Ini Dituduh Membakar Kota Roma Tadi Sudah Diceritakan Oleh Bro Ivan Ini Mungkin Agak Flashback Kepada Abad Pertama Tapi Nanti Kelanjutannya Akan Maju Nah Orang-orang Kristiani Yang ada Di Roma Ini Dituduh Membakar Kota Roma Nah Jadi Pada Prinsipnya Penganiayaan Ini Dilakukan Terutama Oleh Penguasa Kekaisaran Roma Tadi Sudah Disebutkan Nama-nama Kaisar Itu Tapi Saya Sebutkan Lagi Ada Tujuh Ada Enam Yang Terawal Dan Ada Satu Lagi Tambahannya Yaitu Yang Pertama Kaisar Nero Traianus Adrianus Antonius Marcus Aurelius Septimius Severus Maximinus Desius Valerianus Dan Diokletianus Itu adalah Nama-nama Kaisar Yang Pada Masa itu Menganiaya Umat Kristiani Hingga Tahun 381 Atau 380an Nah Apa yang disebut Yudaisme Apokaliptik Yang merupakan Latar Belakang Kekristianan Acapkali Meramalkan Penganiayaan Dan Pengejaran Yang Bakal Terjadi Orang Benar Akan Menderita Dan Hal Ini Mungkin Merupakan Pertempuran Dan Pertaruhan Terakhir Melawan Kekuatan Dan Kekuasaan Kegelapan Yang Diidentifikasikan Dengan Penetapan Penetapan Yuridis Bangsa Romawi Ataupun Yahudi Kemudian Saya Bergeser Kepada Motif Apa Namanya Pembakaran Roma Jadi Ini Hanya Sekilas Saja Supaya Ada Kesinambungan Lalu Karena Tuduhan Tuduhan Yang Dilemparkan Kepada Orang Kristiani Maka Kota Roma Itu Dibakar Entah Siapa Yang Membakar Mungkin Kaisarnya Yang Membakar Atas Perintahnya Tapi Yang Dituduh Itu Orang Kristiani Saya Tidak Baca Karena Panjang Kemudian Saya Lanjut Kepada Poin Selanjutnya Motif Yang Selanjutnya Motif Permusuhan Terhadap Orang Kristiani Nah Orang Yehudi Itu Dicurigai Sebagai Kelompok Yang Anti Roma Maksudnya Orang Yehudi Kristen Itu Dicurigai Sebagai Kelompok Yang Anti Roma Dan Hendak Makar Dan Melawan Kekaisaran Maka Isu Inilah Yang Disebarkan Sehingga Kekaisaran Ini Marah Dan Melarang Penyebaran Yang Namanya Kristiani Atau Yang Kita Kenal Dan Berkembang Hingga Saat Ini Sebagai Gereja Katolik Nah Karena Hal Itu Maka Dilakukanlah Penganiayaan Ya Nah Tapi Seperti Yang Dibahas Oleh Bro Ivan Ya Pada Masa Itu Ya Kecurigaan Ini Tidak Berdasar Ya Kecurigaan Itu Sehingga Apa Paus Clemens Paus Clemens Itu Adalah Paus Keempat Ya Bapak Ibu Paus Keempat Dari 266 Paus Jadi Yang pertama Itu Rasul Petrus Yang kedua Linus Yang ketiga Anakletus Yang keempat Clemens Nah Penganiayaan Ini Ya Motif Yang saya Ceritakan Ini Sudah Mendekati 380 Ya Dikatakan Begini Paus Clemens Ini Mengingatkan Orang-orang Yang ada Di Korintus Karena Melihat Situasi Yang terjadi Di Kelompok Kekristianan Yang ada Di Roma Maka Dia Mengingatkan Kepada Umad Korintus Dengan Mengirimkan Surat Paus Clemens Ini Dia Mengatakan Hendak Hendaklah Kalian Taat Kepada Yang berkuasa Di Atas Muka Bumi Ini Tetapi Engkau Lah Ya Tuhan Tujuan Kekuasaan Kerajaan Mereka Kerajaan Mereka Itu Demi Kekuasaan Demi Kemuliaan Kami Merendahkan Diri Di Hadapan Mereka Tanpa Menentang Kehendak Lalu Kemudian Paus Clemens Ini Juga Memohon Damai Sejahtera Kebaikan Dan Ketentraman Bagi Dia Mengingatkan Dan Memberi Peneguhan Kepada Umat Jadi Nyaris Tiada Pernyataan Otentik Dari Otoritas Resmi Negara Perihal Sebab Penganiayaan Yang terjadi Terhadap Umat Yang ada Di Roma Hingga Pada Tahun 381 Yaitu Pada Masa Kaisar Theodosius Barulah Kekristenan Yang ada Di Roma Itu Berkembang Dan Diizinkan Jadi Mohon Diperhatikan Oleh Teman Temanku Yang sudah Yang suka Memutar Balikan Sejarah Yang Mengatakan Bahwa Kaisar Roma Yang Mendirikan Katolik Itu Adalah Kebohongan Saudara-saudaraku Anda berbicara Di channel-channel Anda Anda menolak Kadrun Padahal Anda sendiri Itu kadrun Ya Mohon maaf Ini Agak kasar Tapi Saya Apa namanya Jengkel saja Melihat itu Maksudnya Jujurlah Dengan Sejarah itu Jangan Suka Memutar Balikan Lah Kamu tuduh Orang Lain Yang Jelek Kamu sendiri Yang melakukannya Ya Itu Apa namanya Kalau Bepatah Mengatakan Itu Apa namanya Bercermin Apa namanya Bepatah itu Saya lupa Jadi Padahal Mukamu yang buruk Kamu Lupa Bercermin Ya Nah Itu Jadi Kalau Anda Mengatakan Kaisar-kaisar Itu yang Mendirikan Lah Sejarahnya Saja Tujuh Kaisar Dalam Sejarah itu Menyiksa Umat Kristiani Di Roma Bagaimana mereka Mendirikan Bahkan Rasul Petrus Dan Paulus Itu Dibunuh Nah Selanjutnya Kalau Mengatakan Berasal dari Agama Pagan Sejarahnya Bagaimana Coba Tidak ada Sejarahnya Kekristenan Kekristenan Di Roma Itu Dari Pagan Asalnya Sejarah Nyata-nyatanya Bapak Gereja Sejarawan Kristiani Ya Saya Sebut Kristiani Supaya Anda Paham Sejarawan Kekristenan Paling Awal pun Bahkan Sejarawan Di luar Kekristenan Itu Mengakui Bahwa Ada pengikut Yesus Yang tadi Saya katakan Cornelius Tadzitus Itu Mengatakan Ada Umat Kristiani Di Roma Ya Yang mengikuti Kristus Ya Kristus Ya Dalam bahasa Dulu Itu Jadi Bagaimana Anda Menuduh Dasarnya Apa Ya Mungkin Kalau ada Yang mendengarkan Nanti Yang suka Memutar Balikan Itu Mohon Dijawab Pertanyaan Saya Dasar Kalian Mengatakan Kaisar Mendirikan Katolik Itu Dari Mana Dasar Kalian Mengatakan Katolik Itu Berasal dari Pagan Dari Mana Dasar Kalian Mengatakan Bahwa Katolik Itu Baru Didirikan Tahun 381 Oleh Kekaisaran Romawi Itu Dari Mana Kata Kalian Yang Mengatakan Konstantinus Itu Yang Mendirikan Kekristian Itu Dari Mana Tolong Dijawab Itu Sejarahnya Itu Penting Nah Kemudian Saudara-saudaraku Dikatakan Bahwa Sebagian Besar Penganiayaan Atau Berita Penganiayaan Ini Tersebar Bapak Ibu Bukan Hanya Di Roma Tersebarnya Tapi Tersebar Di Berbagai Tempat Dimana Kekristianan Juga Berkembang Misalnya Di Korintus Di Filipi Atau Dimanapun Itu Yang Juga Kita Ketahui Tetapi Yang Paling Ngeri Penyiksaan Itu Terjadi Di Roma Nah Sekarang Kita Bicara Saya Tidak Akan Panjang Lebar Saya Akan Bahas Tentang Bagaimana Umat Kristiani Ketika Disiksa Dan Bersembunyi Di Katakombe Nah Dikatakan Begini Sebelum Saya Masuk Ke Tadi Ada Bapak Bapak Apostolik Dikatakan Begini Historiografi Pada Zaman Romantik Menggambarkan Orang Kristen Menyembunyikan Diri Dalam Katakombe Selain Untuk Menyelamatkan Diri Dari Penganiayaan Dan Pengejaran Juga Merayakan Upacara Liturgis Kalau Kita Mau Jujur Bapak Ibu Kalau Bapak Bapak Yang Sering Menyebarkan Hoax Itu Baca Buku Bahkan Saya Sangat Menyanjung Dan Selalu Dengan Seorang Pendeta Yang Namanya Van De En Van De En Ini Pernah Menjadi Dosen Di STT Di Jakarta Dia Dia Menulis Tentang Sejarah Gereja Ini Dengan Jujur Dan Saya Baca Bukunya Dan Di Dalam Bukunya Seperti Yang Saya Baca Ini Ada Gambar Umat Di Dalam Katakombe Sedang Melakukan Misa Jadi Kalau Anda Berkata Bahwa Misa Yang Dilakukan Katolik Saat Ini Adalah Kanibalisme Karena Mengatakan Roti Dan Anggur Itu Adalah Sungguh Tubuh Dan Darah Kristus Setelah Dikonsekrasi Anda Perlu Kembali Membaca Itu Karena Itu Dilakukan Oleh Jemaat Perdana Nah Ini Yang Dilakukan Di Dalam Katakombe Selain Bersembunyi Dari Penganiayaan Mereka Juga Melakukan Ibadah Ibadah Kemudian Saya Menyinggung Soal Apa Juga Yang Dibuat Di Dalam Katakombe Ini Selain Tentang Liturgis Liturgis Di Dalam Katakombe Ini Ada Yang Namanya Ikon Ya Terkait Dengan Nanti Ada Sejarah Di Zaman Santo Yohanes Dari Damaskus Ada Namanya Kejadian Ikonoklasme Yaitu Dimana Ada Kaisar Yang Melarang Pemakaian Ikon Ikon Atau Beberapa Yang Berbentuk Gambar Tentang Orang Kudus Ataupun Yesus Ataupun Bisa Dikatakan Apa Yang Berbentuk Dua Dimensi Atau Tiga Dimensi Ya Kalau Gambar Itu Dua Dimensinya Yang Berbeda Esensinya Sama Oke Maka Di Dalam Kata Kombe Itu Ya Kalau Saat Ini Ada Umat Yang Merasa Sok Rasuliah Kemudian Sok Paling Kristiani Lalu Mengatakan Katolik Itu Menyembah Patung Katolik Itu Menyembah Gambar Katolik Itu Menyembah Ini Itu Anda Itu Harus Sadar Klaim Anda Itu Penuh Kebohongan Karena Apa Dengan Anda Mengatakan Seperti Itu Dipertanyakan Asal Usul Anda Itu Dari Mana Sebenarnya Kalau Asal Usul Anda Hanya Dari Abad Ke 16 Mohon Maaf Sorry To Say Bahwa Anda Juga Berasal Dari Katolik Meskipun Anda Sudah Berhianat Nah Kalau Anda Kembali Kepada Sejarah Seperti Tadi Terus Kalau Anda Menyalahkan Kekristianan Katolik Saat Ini Berarti Dari Jemaat Perdana Anda Sudah Salahkan Itu Dengan Demikian Pula Para Rasul Yang Hidup Pada Zaman Itu Anda Juga Salahkan Karena Mereka Membuat Gambar Membuat Dimensi Dimensi Yang Berbentuk Patung Di dalam Katakombe Itu Ada Lukisan Lukisan Pahatan Pahatan Lalu Anda Saat Ini Dengan Sewenang Menyomot Nyomot Ayat Alkitab Dan Menabrakan Satu Sama Lain Untuk Mempertahankan Suatu Ajaran Yang Sama Sekali Tidak Berdasar Dari Akar Sejarah Sekalipun Mungkin Anda Mengutip Ayat Ini Ayat Ini Ayat Itu Coba Kalau Anda Jujur Saudaraku Begini Saya Sebelum Menjadi Katolik Itu Saya Menyelidiki Kenapa Orang Di Luar Katolik Menuduh Katolik Menyembah Patung Berapa Persen Di dalam Kitab Suci Itu Pelarangan Tentang Patung Dan Sebenarnya Apa Esensi Itu Apa Esensinya Ya Saya Cari tahu Itu Dan Ternyata Yang saya Temukan Apa Orang Yang menuduh Kita Menyembah Patung Dan Mengatakan Tuhan Melarang Membuat Patung Itu Sebenarnya Mengkontradiksikan Alkitab Dan Isi Alkitab Akhirnya Kontradiksi Satu sama Lain Dengan Mengatakan Dilarang Membuat Patung Atau Orang Katolik Menyembah Patung Karena Apa Di beberapa Kitab yang lain Tuhan Memerintahkan Buat Patung Untuk Kepentingan Ibadah Di Ayat yang lain Ada yang Dilarang Tapi Yang Jadi Masalah Adalah Konteksnya Mereka Semua Adalah Pak Bambang Nuseno Itu Sering Memakai Kata-kata Hantam Hantam Kromo Atau Apa Itu Saya Kurang Tahu Bahasa Jawab Itu Apa Ya Saya Sering Mendengar Kata-kata Itu Dihantam Begitu Aja Pokoknya Yang Penting Tujuan Sesuai Dengan Apa Yang Mau Dicapai Yang Yang Penting Hantam Aja Ya Sehingga Apa Yang Terjadi Saling Tabrak Jadi Bukan Orang Lain Yang Merusak Kitab Suci Kita Tapi Dari Aliran Aliran Yang Ada Dalam Kekristianan Itu Yang Merusak Kitab Suci Ya Dengan Mengkontradiksikan Satu sama Lain Nah Ini Adalah Cerita Di Dalam Kata Kombe Saya Lanjutkan Kemudian Ada Tadi Diceritakan Oleh Pak Ivan Saya Tidak Baca Ulang Lagi Bahwa Ada Apa Namanya Ada Yang Meninggal Karena Iman Ya Dikatakan Martir Ya Dikatakan Disini Bapak Ibu Saya Baca Saja Supaya Kita Mengerti Juga Kita Dapat Memperkirakan Jumlah Martir Pada Jaman Penganiayaan Dengan Cara Berikut Pada Jaman Diokletianus Jumlah Komunitas Kristiani Sekitar Seribu Dan Setiap Komunitas Mempunyai Uskup Dan Jumlahnya Dapat Diketahui Terutama Dari Mereka Yang Hadir Dalam Konsili Konsili Utama Jika Setiap Komunitas Kehilangan 50 Jiwa Maka Jumlahnya Mencapai 50 ribu Martir Selain itu Ada 4 Kota Besar Yaitu Roma Kartago Alexandria Antiochia Yang Kehilangan Masing-masing 10 ribu Martir Jadi Jumlah Keseluruhan 90 ribu Martir Dan Jumlah Kurban Penganiayaan Selama 3 abad Sebanyak 270 ribu Jiwa Korban Yang lain Bisa Mencapai 100 ribu Jiwa Sehingga Jumlah Pada Akhirnya 280 ribu Jiwa Apakah Perkiraan Ini Sungguh Masuk Akal Pada Umumnya Para Sejarawan Lebih Suka Pada Jumlah Yang Moderat Dan Membatasi Jumlah Martir Selama 3 abad Sebanyak 100 ribu Saja Jumlah Itu Dapat Berkurang Mengingat Jumlah Penduduk Kekaisaran Tidak Pernah Melampaui 50 juta Dan Orang Cenderung Menggolongkan Semua Korban Penganiayaan Seperti Orang Yang Diasingkan Disiksa Dirampas Dan Semua Yang Lain Yang Meski Tidak Dianiaya Tapi Selalu Dekat Dengan Kematian Dan Teror Dalam Bilangan Para Martir Baik Untuk Dicatat Disini Tentang Kemartiran Ketujuh Paus Ya Bapak Ibu Ketujuh Paus Ya Sebelum Masuk Ke tahun 380an Yaitu Ya Paus Yang Disalib Terbalik Yaitu Petrus Ya Kemudian Paus Selanjutnya Adalah Tadi Petrus Itu Di Jaman Kaisar Nero Kemudian Paus Teleforus Itu Pada Jaman Kaisar Adrianus Kemudian Kaliktus Ya Itu Di Jaman Kaisar Alexander Severus Ya Paus Kaliktus Ya Kemudian Paus Pontianus Itu Di Jaman Kekaisaran Maximinus Trace Kemudian Paus Fabianus Itu Pada Jaman Desius Paus Cornelius Itu Pada Jaman Kaisar Galus Kemudian Paus Sixtus Kedua Pada Jaman Kaisar Valentirianus Ya Jadi Ada Banyak Ya Korban Dari Kepausan Yang Wafat Karena Penganiayaan Ini Ya Pada Jaman Kaisar Nero Itu Bisa Dipetakan Seperti Ini Pada Tahun 54 Sampai 68 Juga Pada Jaman Yang Lain Itu Hingga Sampai Di Jaman Kaisar Diokletianus Pada Tahun 305 Ya Kemudian Ya Saya Lanjut Lagi Dengan Kemunculan Nanti Ajaran Ajaran Lain Itu Ya Ini Panjang Sekali Bapak Ibu Nah Kemudian Tadi Masuk Kepada Tahun 381 Ya Pada Abad keempat Oke Bagaimana Pada Apa Perlu Sas Screen Om Saya Naikkan Sas Screen Om Tidak Tidak Perlu Pak Adamai Karena Saya Tidak Menyiapkannya Oke Siap Lanjut Om Ya Baik Sekarang Kita Berbicara Tentang Akhir Abad keempat Atau Mulai Abad keempat Ya Disini Diceritakan Tentang Politik Keagamaan Konstantinus Agung Ya Saya Tidak Baca Semua Maka Tadi Saya Sarankan Bapak Ibu Membeli Buku Sejarahnya Ya Dikatakan Bahwa Pada Tahun Konstantinus Ini Dikatakan Sebagai Kaisar Kristen Pertama Konstantinus Dan Lysinus Pada Tahun 313 Membagi Kekaisaran Romawi Menjadi Dua Dan Sepakat Untuk Melindungi Kristianitas Atau Kekatolikan Pada Saat Itu Tradisi Kristen Dengan Mudah Menerangkan Bahwa Motivasi Ini Berkaitan Dengan Pertobatan Kaisar Menjadi Kristen Ya Menurut Lactantius Dan Eusebius Peran Pewartaan Tentang Agama Kristiani Yang Diwayukan Kepada Konstantinus Sangatlah Besar Ya Seperti Dalam Sebuah Sejarah Ya Dikatakan Bahwa Konstantinus Itu Melihat Dalam Suatu Penglihatan Bapak Ibu Silahkan Nanti Dicari Dia Melihat Suatu Tanda Ya Pada Tahun Ya Dalam Sebuah Mimpi Menjelang Pertempuran Melawan Masensius Pada 27 Oktober Tahun 312 Itu Konstantinus Dalam Suatu Mimpi Mendapatkan Suatu Penglihatan Yaitu Sebuah Salib Ya Sebuah Salib Ya Konstantinus Melihat Gambar Kristus Dan Juga Sebuah Perisai Yang Terdapat Salib Ya Kemudian Konstantinus Akhirnya Memindahkan Ibu Kota Kekaisaran Dari Roma Ke Konstantinopel Dan Pemindahan Ini Berakibat Penting Bagi Sejarah Gereja Oke Kemudian Ya Dikatakan Begini Di Satu Pihak Ya Hal Itu Mempermudar Perkembangan Otoritas Uskup Roma Ya Uskup Roma Kemudian Memang Hanya Memiliki Otoritas Dalam Kota Yang Tua Di Lain Pihak Muncullah Dukungan Kepada Kepada Uskup Konstantinopel Ya Yang Dikatakan Sebagai Roma Kedua Berkenaan Dengan Sejarah Gereja Politik Konstantinus Berakibat Besar Setelah Kematiannya Kebijakannya Yang Kedibijakan Yang Diambilnya Berkenaan Dengan Kepentingan Keagamaan Tetap Meninggalkan Jejak Jejaknya Dalam Sejarah Di Kemudian Hari Konstantinus Percaya Akan Misi Khusus Yang Dipercayakan Allah Baik Kepada Negara Maupun Kepada Gereja Ia pun Yakin Akan Perlunya Harmoni Antara Kedua Lembaga Ya Kemudian Kaisar Dan Para Penggantinya Memperhatikan Estetika Kekristianan Di Roma Misalnya Bapak Ibu Dibangun Tiga Basilika Ya Setelah Konstantinus Kekisaran Selanjutnya Dan Penggantinya Mendukung Mendukung Pembangunan Basilika Basilika Dikatakan Di Roma Dibangun Tiga Basilika Yaitu Santo Petrus Yaitu Kemudian Yohanes Lateran Dan Kemudian Basilika Sang Penebus Kemudian Di Jerusalem Dibangun Gereja Makam Suci Dan Di Konstantinopel Dibangun Hagia Sofia Ini Semua Berarti Lebih Daripada Suatu Tindakan Keder Mawanan Dan Juga Sebagai Bentuk Keprihatinan Kekisaran Saat Itu Jadi Bukan Mereka Baru Mendirikan Kekristianan Saudara-saudaraku Tapi Mereka Mendukung Ya Karena Mereka Sudah Bertobat Ya Itu Berbeda Tuduhan Dari Sebelah Itu Yang Suka Memutar Balikan Fakta Oke Kemudian Saya Percepat Lagi Nah Kemudian Tadi Yang Sudah Diceritakan Oleh Bro Ivan Ya Pada Abad Keempat Sampai Kelima Itu Ada Yang Namanya Diskusi Diskusi Teologis Berkembang Semakin Marah Ya Karena Diskusi Diskusi Itu Bermunculan Lah Ya Orang Orang Yang Kemudian Mempertahankan Iman Ya Yang Disebut Sebagai Bapak Bapak Apostoli Dan Bapak Bapak Gereja Tetapi Di balik Kejadian Itu Ya Diskusi Misalnya Tentang Kristologi Tritunggal Ternyata Muncul Seorang Yang Bernama Pastor Arius Ya Yang Mengajarkan Tentang Bahwa Ada Masa Dimana Yesus Itu Tidak Ada Dengan Kata Lain Yesus Itu Adalah Diciptakan Dan Pengajaran Semacam Ini Ternyata Diakomodasi Di dalam Kekristenan Modern Mohon maaf Ini Saya harus Menyinggung Saja Ya Ya Apa Yang Diajarkan Arianisme Ini Ya Itu Hanya Singkatnya Saja Bapak Ibu Sebenarnya Kompleks Sekali Ruet Sekali Tapi Yang Menjadi Topik Utama Pengajaran Arius Itu Mengatakan Begini Ada Masa Dimana Yesus Itu Tidak Ada Ya Ada Masa Dia Tidak Ada Sehingga Dia Diadakan Oleh Ala Bapak Akhirnya Kata-kata Sederhananya Itu Arianisme Itu Mengatakan Yesus Itu Hanya Ciptaan Dan Ini Ternyata Diakomodasi Di dalam Kekristenan Modern Yang Anda Temukan Dalam Saksi Yehua Ya Mohon maaf Saja Juga Saya Menyebutkan Itu Karena Memang Nyata Nyata Begitu Oke Kemudian Akhirnya Yang Terjadi Apa Terjadi Yang Namanya Konsili Nikea Oh Sebelumnya Bapak Ibu Bukan Konsili Nikea Tapi Konsili Alexandria Ya Konsili Alexandria Itu Adalah 321 Tapi Dipandang Itu Konsili Lokal Ya Lokal Maksudnya Bukan Ekumenis Ya Diadakan Oleh Uskup Atau Patriak Alexander Dari Alexandria Sebagai Bentuk Pertanggung Jawabannya Karena Itu Terjadi Di Wilayah Keuskupannya Ya Maka Yang Mengadakan Itu Adalah Uskup Alexander Dari Alexandria Karena Pastor Arius Itu Berasal Dari Keuskupannya Kemudian Akhirnya Terjadi Konsili Nikea Ya Dan Muncul Tadi Sudah Disebutkan Ya Bapak Bapak Rasulia Ya Kemudian Apologet Apologet Semisalnya Saja Athanasius Ya Justinus Martir Ya Kemudian Banyak lagi Yang lain Ya Saya tidak Sebutkan Satu persatu Tetapi Di dalam Seminar Bukan Seminar Dalam Konsili Nikea Yang Paling Berperan Dan Melawan Dengan Habis-habisan Arianisme Itu Adalah Athanasius Dari Alexandria Ya Sampai Dia Membuat Sebuah Buku Ya Untuk Membantah Isi Ajaran Dari Arius Ya Dan Di dalamnya Dikatakan Bahwa Beliau Ini Sangat Dihormati Ya Karena Pengajarannya Yang Mencoba Menunjukkan Kepada Arius Bahwa Baik dari Kitab Suci Maupun Dari Tradisi Itu Pengajaran Bahwa Yesus Itu Bukan Diciptakan Karena Firman Allah Itu Tidak Pernah Diciptakan Itu Kata Athanasius Atau Nanti Kita Kenal Di Dalam Rumusan Ada Yang Namanya Hipostasis Ya Ada Namanya Hipostasis Dalam Katalatin Atau Substansia Ya Dan Lain Sebagainya Kita Tidak Bahas Itu Karena Fokus Kita Sejarah Oke Nah Sampai Disitu Kemudian Nanti Akan Muncul Lagi Bidah Bidah Teologis Prakonsili Ephesus Ya Dan Prakonsili Konstantinopel Ya Misalnya Konsili Konstantinopel Ini Diadakan Karena Ajaran Nestorian Kemudian Konsili Ephesus Ya Karsedon Dan Lain Sebagainya Itu Nanti Mungkin Dibahas Lebih Lanjut Oleh Teman Teman Ya Ada Beberapa Misalnya Bidah Bidah Yang Muncul Itu Misalnya Apolinarius Ya Itu Dikecam Ya Dikecam Dalam Konsili Konstantinopel Juga Ya Konstantinopel Pertama Ya Kemudian Banyak sekali Saya tidak akan baca Tapi yang penting-penting saja Nestorius Ya Juga Dikecam Pada Konsili Eh Tahun 451 Yaitu Konsili Ephesus Ya Dimana Nestorius Itu Mengajarkan Bahwa Tidak Mungkin Ya Ini Berfungsi Untuk Teman-temanku Yang Di jaman Modern Ini Juga Sering Menggunakan Ini Ya Nestorius Itu Mengatakan Tidak Mungkin Manusia Itu Melahirkan Allah Dengan Demikian Dia Mengatakan Pemberian Pemberian Gelar Teotokos Untuk Bunda Maria Itu Tidak Benar Jadi Kalau Anda Merasa Saat Ini Anda Berada Di Posisi Itu Berarti Anda Juga Salah Satu Pengikut Nestorius Ya Karena Dia Menolak Penyebutan Bunda Allah Kepada Bunda Maria Padahal Penyebutan Bunda Allah Kepada Bunda Maria Itu Didasarkan Pada Kitab Suci Ya Dalam Lukas 1 43-45 Dimana Elisabeth Mengatakan Siapakah Aku ini Sampai Ibu Tuhan Ku Datang Kepadaku Lalu Nestorius Mengatakan Dia Membantah Isi Kitab Suci Kemudian Dia Mengatakan Dengan Mengatakan Bunda Maria Itu Bukan Teotokos Maka Dia Mengatakan Yesus Itu Bukan Tuhan Tapi Yesus Itu Hanya Nabi Ya Maka Kalau Anda Yang Merasa Ada Yang Pengajaran Semacam Itu Ya Ada Kemungkinan Ya Apa Namanya Kemungkinan Mengambil Sumber-sumber Dari Situ Yang Mengatakan Itu Dan Menolak Tentang Gelar Bunda Maria Sebagai Bunda Allah Atau Teotokos Jadi Direnungkan Saja Tidak Ada Paksaan Untuk Mengikuti Apa Yang Kami Jelaskan Sesuai Dengan Sejarah Ini Demikian Dulu Pada Mai Nanti Saya Akan Tambahkan Setelah Bro Ivan Menambahkan Lagi Silahkan Bro Ivan Ya Terima Kasih Um Gia Luar Biasa Menambahnya Narsum Beliau Ini Berdua Luar Biasa Diasyat Bopo Suto Silahkan Bopo Suto Monggo Waktu Dipersilakan Sugeng Dalu Berkah Dalam Micnya Dibuka Bopo Bopo Suto Micnya Dibuka Halo Pak Suto Pak Suto Micnya Dibuka Pak Suto Terus ada Tamu ya Oke Pak Ivan Silahkan Pak Ivan Monggo Pak Ivan Ya Terima kasih Jadi Menanggapi Lukminto Yang bertanya Tentang Filikwek Kalau tidak salah Kalau bisa Coba Bro Erik Share Screen Ya Jadi Peristiwanya Bukan di Chalcedon Ya Dia malah Di Konsili Konstantinopel I Itu Semakin Menegaskan Pengakuan Imanisya Tadi Ya Nah Jadi pada saat itu Yang membedakan Kalau yang sebelah Sini Ini yang Protestan Kemudian Katolik Ada Katolik Timur Kemudian Ortodoks Timur Nah Jadi kalau kita lihat Yang membedakan itu Adalah pada Ini Yang di Katolik Dia Menggunakan Seperti ini Berasal dari Bapak dan Putra Sama dengan Yang di Timur Yang di Ortodoks Timur Sementara Yang di Yang di Ortodoks Timur Itu Dia hanya mengatakan Seperti ini Gitu Keluar dari Sang Bapak Itu Dan Ortodoks Timur Dan Ortodoks Oriental Yang mereka sama juga Pemahamannya Sementara Antara Katolik Kemudian Ritus Timur Itu sama Yakni Mengatakan bahwa Aku percaya Akan Roh Kudus Ia Tuhan yang Menghidupkan Ia berasal dari Bapak dan Putra Yang serta Bapak dan Putra Disembah Dan Dimuliakan Kalau kita yang Di Saudara-saudara yang Protestan Mereka mengatakan Demikian Aku percaya kepada Roh Kudus Yang jadi Tuhan Dan Yang menghidupkan Yang keluar dari Bapak dan Sang Anak Tentunya yang Protestanism ini Dia mengacu kepada Kekatolikan Walaupun Sampai di bawah Sini Protestanism Aku percaya Satu gereja yang Kudus dan Am Dan Rasuli Sementara Katolik Ortodoks dan sebagainya Tetap mengatakan bahwa Aku percayakan Gereja yang satu Kudus Katolik Dan Apostolik Demikian juga Yang di Ortodoks Aku percaya pada Gereja yang satu Kudus Katolik Dan Apostolik Jadi perbedaan Filikwe tadi Itu bukan di Chalcedon Tetapi menjadi Dipersoalkan Oleh Ortodoks Timur Dan Oriental Karena mereka Mengatakan Konsili Satu Konstantinopel Itu jangan Apa Dirubah-rubah Jangan ditambah-tambah Kalau mau ditambah Harus kita Konsili Ekumennya lagi Nah begitu Berarti ya sudah jelas Kalau kita melihat Dimana Berarti sudah jelas Berbeda Dia tidak Dia tidak Ada Apostolik Katolik Kan tidak ada Lainnya ada Cuma dia Aja yang Gak ada Berarti kan jelas Berbeda Iya Kalau kita lihat Di Protestanisme Rasuli Rasuli Protestanisme Iya betul Cuma anehnya kok Pakai Alkitab Yang kita Bawakan gitu loh Dan Mencopot Deuteronikanya Yang Protestanisme Menang Apakan bahwa Aku percaya Satu gereja yang Kudus Am dan Rasuli Memang Ya secara logis Bisa kita pahami Karena Istilahnya sudah Tidak lagi Jejak Jejak Apostolik Makanya memang Mau tidak mau Harus dimodifikasi Menjadi Am dan Rasuli Sebab apa Kalau Dia mengatakan Katolik Dan Apostolik Maka tentunya Pasti Tidak sesuai Karena sudah Tidak lagi Apostolik Sementara Katolik Dan Ortodoks Tetap bisa Menyebutkan itu Tanpa harus khawatir Contohnya Misalnya kita Berbicara Di Ortodoks Dia mengatakan Aku percaya Kepada gereja yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Dia tetap Menyebut kata Katolik Tanpa Dia harus khawatir Bahwa Umatnya Kebingungan Karena Mereka tahu persis Seperti apa Permusan Iman Nikia Konstantinatol itu Dan mereka tetap Menyebut Apostolik Karena mereka Memang punya Hak untuk itu Juga Ada Jadi Mereka tidak Merasa Minder Atau inferior Untuk menyebut Apostolik Bagian dari iman mereka Karena mereka Memang punya jalur itu Sama juga Sama juga Dengan yang Katolik Timur Iya Berifan Tolong Saya screennya Agak dibesarkan Sedikit Berifan Jadi teman-teman Bisa melihat Bisa kah Beliau sudah besar Sekali Sudah Tidak apa-apa Ya Ya Sip Sip Sudah Cukup 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 Kebesaran nanti Jadi jelas ya Rekan-rekan Yang tidak Mengakui Satu kudus Apostolik Dan Katolik Itu kan hanya Protestan Jadi kita Semua Tordok Roma Anglikan pun Masih mengakui Kalau memang dia berbeda Ya berbeda lah Gak usah Memaksakan kehendak Kalau memang datang disini Dengarkan saja Silahkan Berifan Ya Oke Jadi Untuk yang Lukminto tadi Sudah jelas ya Bahwa Bukan di Kalsedon Kalau di Kalsedon itu Dia berbicara Tentang Yang tadi Sudah dijelaskan Yang benar Yang benar itu Di Toledo Di Toledo Pak Ivan Gimana Toledo Yang mana ya Konsili Toledo Yang Apa namanya Tentang Ya Itu kan Konsili Toledo Kan Roma Sementara Ya Sementara Ortodoks Dan Oriental Ini kan mereka Maunya Kumpul lagi Bareng dengan mereka Kan Begitu Supaya Bisa Bisa Sama-sama Terima Begitu Jadi Ada rasa Wah ini kok Katolik sendiri saja Seperti itu Kita yang lain kok Tidak diajak-ajak Makanya Mereka Tidak menerima Yang dikatakan Tadi itu Yang dikatakan Ini Ia berasal dari Bapak dan Putra Gitu Itu yang oleh Ortodoks Timur Mereka Tidak menerimanya Karena ya itu tadi Nah Kemudian tadi Bro Faithful Tadi ada singgung Bagaimana dengan Gereja Gerakan Karismatik Katolik Kemudian ada Imam Apa ya Imam Pembimbing Jadi sebenarnya Konsepnya sederhana saja Gereja punya Pengalaman Jadi ada sejarah Gereja Yang tadi sudah Disinggung juga Itu ada gerakan Montanisme Nah Montanisme ini Kalau mau dibilang Dia inilah Tokoh pertama Yang buat gerakan Karismatik itu Nah Tetapi sayang Ternyata Dia heresi Nah Untuk Menjaga umat Agar jangan sampai Mengulang kembali Heresinya Montanisme Nah makanya Gerakan karismatik Katolik Tetap harus ada Imam Atau harus ada Yuridik yang Membimbing Supaya jangan sampai Dia terjebak Kepada Paham Montanisme Yang pernah ada Dalam sejarah gereja Jadi sebenarnya Sejarah gereja ini Sangat bagus Untuk bisa dipelajari Oleh semua Umat kekristenan Agar apa Agar kita bisa melihat Bahwa Sejarah gereja kita Pernah Melewati Masa-masa Dimana Ada heresi Dan bidah-bidah Yang sudah Dikutuk oleh Gereja Dengan demikian Jangan sampai Kita malah terjebak Lagi kembali Kesana Gitu Nah tadi Sudah disinggung Mengenai Apolonyalisme Kita lihat ini Nah Itu dia mengatakan Bahwa Yesus Kristus Hanya memiliki Satu natur Yaitu Natur ilahi Nah sehingga Tubuh Kristus pun Sejak awal Merupakan tubuh Kemuliaan Atau spiritual Itu yang ditolak Dalam Kalau kita lihat Di Konsili Konstantinopel Pertama Bersama-sama Denarianisme Dan Sabelianisme Sementara Gitu dulu Terima kasih Siap Terima kasih Bro Ivan Pak Suto Sudah Bisa Roger Pak Suto Oke Ini Saya mau Pertanya aja Ini Yang pertama Yang pertama itu Kena apa Kekaisaran Romawi Atau Imperium Romawi Itu mulai Dari abad Pertama Sampai 313 Itu Ngejar-ngejar Kepada Umat Kristiani Karena Apa Ini saya Mau Pertanya Sama Para Nordsumber DG Atau Bro Ipan Itu yang Pertama Yang Kedua Setahu Saya Penetapan Iman Rasuli Atau Aku Percaya Itu Atau Kredo Itu Pada Konsili Nekia 325 Itu Konsili Eguemene Kalau gak Salah Tapi Kenapa Sampai Saat ini Saya Dengar-dengar Itu ada Perubahan Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Menjadi Am Itu Pada Konsili Berapa Itu ada Perubahan Kredo Itu Nah Kalau Tanpa Konsili Perubahan Kredo Itu Artinya Apa Apakah Asal Boleh Setiap Kelompok Atau Grup Atau Gerumbulan Mengubah Kredo Itu Dengan 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 Meninggalkan Kredo Yang Telah Ditetapkan Pada Konsili Eguemene Pertama Eguemene Pertamanya Pertama Eguemene Bukan Konsili Pertama Konsili Eguemene Pertama Di Nekia Jadi Yang kita Dengar Saat ini Saya Minta Kepada Umat Katolik Awam Tolong Diperhatikan Bahwa Di Konsili Nikia Pertama Eguemene Pertama Itu Isinya Adalah Ada Ayat Yang Berbunyi Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Tapi Yang Beredar Di Indonesia Ini Kita Dengar Katolik Itu Diganti Am Nah Penggantian Itu Pada Konsili Dimana Dan Tahun Berapa Pertanyaan Saya Dua Itu Aja Kalau Tidak Bisa Dijawab Ya Kami Tidak Bisa Memaksakan Karena Ini Akan Meloncat Pagar Tapi Tolong Hati-hati Pertanyaan Saya Yang Kedua Ini Menjawabnya Harus Kalimat Yang Agak Pinter Sedikit Jangan Terlalu Polos Karena Kalau Polos Nanti Akan Menimbulkan Kecacatan Kecacatan Atau Kurang Pasnya Persepsi Dari Saudara Kita Itu aja Terima kasih Berkat Dalam Ya Terima kasih Pak Suto Mungkin Bisa Di Pertegas Bro Ivan Atau Bro Gia Silahkan Monggo Halo Silahkan Ya Jadi Pada Waktu itu Tentunya Gerakan Kekristianan Ini Gerakan Yang Dengan Ide Dan Gagasan Yang Memang Belum Pernah Ditemui Dalam Sejarah Kekasaran Romawi Dan Ini Membuat Kekasaran Romawi Yang Ber Apa ya Kita katakan Beragama Pagan lah Ya Tentunya Pasti Disitu Elit-elit Agama Kan Merasa Terancam Nah Disamping Itu juga Para elit Politik Juga Memanfaatkan Ini Untuk Mendapat Dukungan Ya Seperti Biasalah Macam Kita Di Indonesia Beginilah Dimana Gerakan-gerakan Agama Ditunggangi Dan sebagainya Kemudian Ayat-ayat Suci Dikuarkan Untuk Mendukung Ya Model-model Seperti itulah Sehingga Yang berbeda Ini Dan Kemudian Di Apa ya Di Ikuti Ataupun Diminati Oleh Kalangan Akar Rumput Arus Bawa Ini Nah Ini Menjadi Kekuatiran Oleh Elit-elit Termasuk Pemerintahan Nah Sehingga Satunya Cara Mau tidak Mau harus Pake kekerasan Nah Saya kira Seperti itu Juga Kita bisa Lihat di Indonesia Gerakan-gerakan Yang memang Mengusung Mengusung Ide-ide Atau Ideologi-ideologi Kekerasan Ideologi-ideologi Kematian Kan Ya Kita bisa Lihatlah Terjadi Juga Pada saat Ini Entah Di Indonesia Wapun Di belahan Dunia Lain Tetapi Pada Intinya Bahwa Karena Merasa Terancam Oleh Suatu Pengajaran Suatu Agama Yang Dilihat Ini Kalau Tidak Dipendung Ini Bisa-bisa Pagan kita Ini Musnah Hilang Ini Nah Para Politik Praktis Ini Juga Kan Manfaatkan Situasi Juga Disitu Mengalir Keru Ya Contohnya Nero Sajalah Dia Harus Membakar Kota Roma Hanya Supaya Bisa Mengkamping Hitamkan Kekristianan Dia Sendiri Pelakunya Makanya Tidak Heran Kalau Kita Dalam Dunia Digital Dulu Kita Pernah Punya Apa Kompleksis Kalau Kita Mau Bakar CD Itu Ada Istilahnya Nero Burning Itu Diambil Dari Nero Kaiser Nero Yang Membakar Itu Makanya Istilah Nero Burning Untuk CD Kalau Kita Mau Apa Pada Waktu Masih Zaman Kompaksis Nah Jadi Dengan Adanya Kepentingan Kemudian Dengan Adanya Berbagai Macam Situasi Jadi Saling 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 Memerlukan Saling Membutuhkan Untuk Supaya Bisa Status Koeksis Dan Sebagainya Sehingga Akhirnya Kekristianan pun Harus Ditekan Dikejar Kejar Nah Tetapi Gerakan ini Bukan gerakan Manusia Gerakan ini Yang Dipimpin Yang dibimbing Dan ini gerakan Ilahi Roh Kudus Menyertai Sehingga Semakin Ditekan Semakin Diberangus Justru Semakin Berkembang Justru Semakin Menggurita Dan Akhirnya Kerajaan Romawi Yang luar biasa Terpaksa Harus Tunduk Tahun 380 Kekristianan Sudah menjadi Agama resmi Ya Tentunya Banyak Korban Banyak Yang menjadi Martir Sehingga Apa yang Sekarang Kita Peroleh Ini Itu Kita juga Harus Mensyukuri Bahwa Iman Yang kita Peroleh Saat ini Iman Yang kita Yakini Dan kita Imani Ini Pada Awal-awalnya Itu Diperjuangkan Oleh Tetesan Darah Dan Air Mata Sehingga Kita Himbaw Kepada Saudara-saudara Katolik Untuk Tidak Murah Menjual Iman Atau Tidak Mudah Berpaling Karena Iman Yang kalian Peroleh Saat ini Itu Melalui Fase Melalui Pengorbanan Melalui Rentang Waktu Yang Berabad Alat Pengorbanan Bahkan Hingga saat ini Kalau kita Mau jujur Menginventarisir Hingga saat ini Kekatolikan Terus Ditindas Terus Di bantai Kalau kita Melihat Berita-berita Kita berbicara Tentang Di Afrika Misalnya Kalau kita Lihat Itu Sampai detik Sekarang pun Kekatolikan Terus Dikejar-bejar Tetapi Kita tetap Yakin Bahwa Yesus telah Menjanjikan itu Kepada kita Bahwa Kerenya Tetap akan Dilindungi Nah Untuk Yang Pertanyaan Kedua Dari Pak Suto Ini memang Saya sendiri Tidak punya Data ya Pak Suto Kenapa Tiba-tiba Bisa Ada Perubahan Diksi Atau Perubahan Kata ya Yang memang Sebenarnya Kalau mau Dilihat Dari Kita yang Katolik Kita yang Ritus Timur Bahkan Yang oriental Dan ortodok Sekalipun Mereka Tetap Masih Mempertahankan Sifat Gereja itu Yang dikatakan Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Kita Lihat Di Ortodoks Timur Saja Mereka Walaupun Menyebut Diri Mereka Ortodoks Tapi Mereka Tidak Mengganti Kata Katolik Itu Dengan Kata Ortodoks Tidak Mereka Tetap Aku Percayakan Gereja Yang satu Kudus Katolik Dan Apostolik Karena Itu Yang Mereka Terima Itu Iman Yang Mereka Terima Itu Pengakuan Rasul Yang Mereka Terima Dan Mereka Sebagai Gereja Juga Sebagaimana Kita Yang Katolik Dan Apostolik Lainnya Tidak Punya Kuasa Tidak Punya Power Untuk Merubah Apa Yang Sudah Ditetapkan Menjadi Dogma Nah Sementara Kalau Dikatakan Tadi Untuk Yang Menjadi Satu Gereja Yang Kudus Am Dan Rasuli Nah Ini Memang Saya Sendiri Belum Punya Data Kira-kira Perubahan Terjadi Dalam Moment Apa Momentumnya Apa Terjadi Tetapi Kalau Kita Mau Memahami Artinya Kalau Kita Mau Memahami Saja Secara Logis Memang Tanpa Disadari Sebenarnya Tuhan Juga Bekerja Artinya Apa Dari Situ Secara Tidak Langsung Mereka Sudah Mengakui Bahwa Kami Bukan Apostolik Kami Tidak Memiliki Jalur Itu Sebenarnya Secara Tidak Langsung Sudah Terjadi Itu Dan Itu Tanpa Disadari Kami Tidak Memiliki Jalur Apostolik Sehingga Tanpa Disadari Tidak Mampu Atau Tidak Tidak Dapat Membuat Suatu Kelaya Pernyataan Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Tetapi Menjadi Rasuli Begitu Nah Sementara Yang Am Itu Juga Menurut Saya Sepertinya Mungkin Ini Menurut Saya Pribadi Bahwa Ada Tangan Tangan Tuhan Yang Memang Mungkin Bekerja Disitu Sehingga Yang Dikatakan Sebagai Universal Atau Katolisitas Itu Tidak Bisa Diklaim Oleh Mereka Yang Memang Tidak Memiliki Sifat Itu Karena Apa Karena Memang Kalau Kita Lihat Sesuai Dengan Fakta Yang Ada Tidak Ada Sifat Katolik Dalam Apa Yang Sementara Kita Bisa Temui Jadi Secara Tidak Langsung Sebenarnya Entah Kita Tidak Tahu Siapa Yang Rubah Itu Saya Tidak Bisa Memberi Jawaban Karena Saya Tidak Tahu Siapa Yang Merubah Angka Tahun Pastinya Juga Kapan Dimana Siapa Yang Bersidang Dan Merubah Juga Saya Tidak Tahu Tetapi Yang Bisa Saya Tanggapi Bahwa Dalam Kejadian Ini Sebenarnya Juga Ada Karya Ruh Kudus Disitu Untuk Membentengi Jangan Sampai Kamu Mengklaim Hal-hal Yang Memang Tidak Kalian Meliki Itu Tanpa Kita Sadari Sepertinya Tercermin Disitu Mungkin Sementara Begitu Dulu Pak Erick Terima Sampai 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 Sampai